Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Ala nikmatillah La haula wa la quwata illa billahi la'alil ajim Asyadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Subhanakala ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Rabbi serahli sadri Wa yasirli amri wa hlul uqdatan milisani yafkahu qawli La qan qala allahu ta'ala fi kitabil karim A'ujubillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Syahrul ramadona laji unzilafihi il quran Hudal linnasi wa bayinati minal huda wal furqan Wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam Man soma romadona imanan wahtisaban gufiro lahuma taqad damamin jami Sadakallahul ajim wa sadakur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sahabat muhitipi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita panjatkan puja puji syukur kehadat Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga kita limpah curahkan Salawat dan salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah pada hari ini kita telah berada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan Ini termasuk adalah idkum minan nar Yaitu kita dijauhkan daripada siksa api neraka Sahabat muhitipi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Para perindu Ramadan Para orang-orang yang takwa Yang senantiasa menginginkan keberkahan bulan Seperti bulan Ramadan yang penuh berkah ini Dimana pahla dilipat gandakan Biasa di akhir daripada bulan suci Ramadan ini Mereka banyak berdoa Agar kelak Dia mendapatkan panjang umur Bertemu dengan Ramadan yang akan datang Dan juga kita juga seperti itu Setiap akhir daripada bulan Ramadan itu Dengan tetesan air mata Kesedihan Karena ditinggalkan Ramadan Kita berdoa sama-sama Agar kita dipanjangkan umur Dimulahkan rezeki Diberkahkan kehidupan kita Sampai ketemu Ramadan yang akan datang Dan doa ini Telah kita lontarkan Telah kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tahun setiap akhir tahun Bulan Ramadan Setiap kita di akhir pada bulan suci Ramadan Minta seperti itu Dan Allah kabulkan Alhamdulillah Kita Masuk lagi pada Ramadan ini Yang penuh berkah Inilah Maha rohman Allah Maha kasih Allah Kepada Kita hambanya Alhamdulillah Kita Dalam bulan suci Ramadan ini Kita kerjakan Semua Amaliah bulan Ramadan Dengan sebaik-baiknya Dimana Perintah daripada Bulan Ramadan ini Yang merupakan Sayyidus suhur Penghulu Daripada Bulan-bulan yang lain Ini kita laksanakan ibadah Dengan intensif Dengan Banyak Dengan lebih husu Dan lebih tekun Dan memperbanyak Semua jenis-jenis ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kena Kalau kita Standiriasi hukum kita Kita ukur Umur kita Misalnya sekarang 50 Kemudian Kita Bertobatnya Hanya 20 tahun Ini gak ketimpang Gak kekejar Gak akan mungkin Umur 50 tahun Hanya bertobat 20 tahun Gak kebayar Allah Maha kasih Maha sayang Kepada hambanya Maka Diadakanlah Hari-hari Istimewa Hari-hari Dimana Merupakan Waktu Yang mustajab Waktu yang Diterima untuk kita Bertobat Waktu yang Waktu yang diterima Untuk kita Munajat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dalam Hitungan Harian Ada waktu Yang mustajab Dimana Doa kita Akan dikabulkan Semuanya Pada Waktu malam Menjelang Sepertiga malam Menjelang pajar Kemudian Kalau hitung Minggu Ada hari Jumat Yang mubarak Yaitu Sayyidul Ayam Dan Untuk Bulan Adalah Sayyidul Suhur Adalah Bulan Suci Ramadan Di saat inilah Waktu-waktu Yang Sangat Dianjurkan Untuk kita Beribadah Untuk kita Istikfar Bertobat Atas segala Apa yang kita Lakukan Kesalahan-kesalahan Yang ada pada Diri kita Di waktu inilah Waktu yang Sangat Berharga Dimana Kita Semua Doa-doa kita Dikabulkan Dan dengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini Para Sahabat Mew TV Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Beruntung Kita Dapat Menjalankan Bulan Suci Ramadan Dengan Sebaik-baiknya Dan Beruntung Kita Allah Berikan Nikmat Kita Nikmat Sehat Walafiat Sehingga Kita dapat Melaksanakan Ramadan Dengan Penuh Kehusuan Dan Kiranya Kita perlu Juga Mengukur Para Pemerintah Kita Mengukur Antara Ramadan Yang Sekarang Kita Jalani Dengan Ramadan Yang Telah Kita Lalui Ukuran Kita Agar Kita Menjadi Lebih Baik Dan Senantiasa Menjadi Lebih Baik Daripada Hari-hari Yang Kita Lalui Kena Baginda Rasulullah S.A.W. Bersabda Dalam Hadis Yang Dirwayat Imam Hakim Dimana Katakan Oleh Rasulullah S.A.W. Man Kana Yawmuhu Khairan Min Amsihi Fahu Rabih Artinya Siapa Orang Yang Hari-hari Sekarang Ini Lebih Baik Daripada Yang Telah Dilalui Maka Dia Termasuk Umat Yang Beruntung Di Sisi Allah Kemudian Waman Waman Kana Yawmuhu Mislu Amsihi Bahwa Makbun Dan Siapa Orang Yang Hari-harinya Sekarang Ini Sama Saja Dengan Yang Lalu Yang Telah Dilalui Atau Ramadan Tahun Ini Sama Saja Dengan Ramadan Yang Telah Dilaluinya Bahwa Makbun Maka Dia Termasuk Orang Yang Rugi Di Sisi Allah Dan Waman Kana Yawmuhu Sarran Min Amsihi Fahu Mal'un Dan Siapa Orang Yang Sekarang Hari-harinya Sekarang Ini Lebih Buruk Daripada Ramadan Yang Tahun Lalu Bahwa Mal'un Maka Dia Termasuk Orang Yang Mendapatkan Laknat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namuj Billah Oleh Kena Itu Sahabat Mu'it TV Yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sayogianya Kita Ukur Agar Kita Lebih Baik Daripada Ramadan Yang Telah Kita Lalui Kalau Ramadan Dulu Barangkali Kita Banyak Meninggalkan Solat Terawihnya Maka Minimal Tahun Ini Kita Bertekad Agak Terawih Senantiasa Kita Lakukan Kalau Tahun Yang Lalu Kita Hanya Satu Kali Hatam Minimal Tahun Ini Bisa Dua Kali Hatam Dan Terus Nah Ini Juga Dalam Membaca Al-Quran Yang Penting Standarisasi Daripada Bulan Ramadan Ini Harus Ada Jangan Biasakan Atau Jangan Disamakan Ramadan Ini Dengan Bulan Bulan Yang Lain Kena Bulan Yang Istimewa Dimana Bulan Ini Harus Lebih Amalia Kita Harus Lebih Daripada Bulan Bulan Yang Lalu Kena Banyak Orang Yang Mengatakan Bini Bahwasannya Saya Yang Penting Baca Al-Quran Berarti Apa Tidak Meninsertin Dirinya Tidak Menghormati Romadon Karena Yang Penting Baca Al-Quran Ayatnya Satu Mesa Habis Maghrib Maghrib Sampai Bulan Ramadan Begitu Juga Ini Apa Tidak Memanfaatkan Bulan Ramadan Yang Pahalanya Dilipat Gandakan Sampai 70 Derajat Dan Itu Hanya 70 Tapi Masih Banyak Lagi Pahla Pahla Yang Tiada Terhitung Yang Tiada Ter Bilang Banyak Pahlanya Di Bulan Ramadan Ini Ini Para Pemirsa MUTP Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perlu Kiranya Kita Senantiasa Meningkatkan Ibadah Di Ramadan Ini Ketimbang Daripada Bulan Bulan Yang Biasa Baca Kur'annya Kita Harus Lebih Banyak Maka Kalau Seperti itu Bakal Termasuk Orang Yang Beruntung Menikmati Atau Menjalankan Ibadah Bulan Ramadan Sehingga Orang Ini Berhak Untuk Menyandang Idil Fitri Setelah Dia Selesai Untuk Puasa Di Bulan Ramadan Sebulan Penuh Kembali Kepada Sucian Kembali Makan Siang Ini Berhak Kenapa Dia Telah Memenangkan Bulan Suci Ramadan Ini Dengan Penuh Semangat Mengerjakan Amalia Amalia Ramadan Dulu Para Pemurusi TV Rasulullah Setelah Perang Badar Yang Terjadi Pada 17 Ramadan Itu Memenangkan Perang Badar Dimana Tentara Islam Itu Hanya 314 Orang Melawan Seribu Tentara Kapir Kurais Tapi Dimenangkan Oleh Tentara Islam Betapa Hebatnya Betapa Bangganya Para Tentara Islam Pada Saat Itu Dimana Telah Memenangkan Satu Lawan Tiga Bahkan Lebih Bisa Empat Memenangkan Perang Badar Itu Hebat Sangat Berhebat Tentara Islam Masur Cerita Tentang Keislaman Pada Saat Itu Namun Kata Rasulullah Yang Memandang Daripada Hebatnya Perang Badar Beliau Bersabda Kepada Para Sahabatnya Perang Badar Tidaklah Terlalu Hebat Untuk Kita Ada Perang Yang Lebih Hebat Lagi Para Sahabat Bertanya Benarkah Ya Rasulullah Bukankah Perang Badar Begitu Dahsatnya Tapi Masih Adakah Perang Yang Lebih Besar Masih Ada Apa Ya Rasulullah Yaitu Perang Melawan Hawa Napsu Benar Para Hadis Kalian Para Sahabat Mewi TV Yang Dirahmati Allah Ternyata Benar Bahwasannya Perang Melawan Hawa Napsu Ini Yang Sangat Berat Yang Sangat Dahsat Untuk Kita Bisa Mengalahkannya Bagaimana Mungkin Sesuatu Dalam Harian Di Bulan Ramadan Ini Saja Kita Menahan Hawa Napsu Dengan Begitu Dahsat Hawa Napsu Kita Lawan Tapi Kita Dapat Menangkannya Contoh Di dalam Rumah Kita Banyak Makanan Banyak Minuman Yang Segar Bahkan Semuanya Ada Tersedia Apapun Yang ingin Kita Makan Dan Kita Lapar Pada Saat Itu Tapi Kita Tahan Kita Tetap Berpuasa Melawan Hawa Napsu Nah Ini Para Pemirsa TV Yang Dirahmati Allah Subhanahu Mudah Mudah Mudahan Kita Tetap Berdoa Mudah Mudahan Kita Diberikan Keberkahan Panjang Umur Keberkahan Rezki Sehingga Kita Kelak Kembali Lagi Melaksanakan Ibadah Ramadan Pada Tahun Yang Akan Datang Dan Kita Diberikan Panjang Umur Dan Diberikan Keberkahan Dalam Kehidupan Kita Mudah Mudahan Segala Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Akhir Kalam Wallahul Muwabik Ila Akwa Miktorik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Konecuk 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 Terima kasih telah menonton